Hei, jangan sampai kelebihan Uh, nyaris Dan Ah, kelebihan kan? Tuh, contohnya gitu tuh Kesalahan pertama Lagi tutorial aja salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, sahabat-sahabat semuanya Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya Di tengah masa pandemi masih ya Hari ini kita mau melakukan sebuah vlog yang berbeda Ini adalah vlog game pertama Di channel Baskoro Gurit Ini gamenya juga bukan game biasa Ini game Playstation 4 Tapi lagi dimainin di Playstation 5 Oke, nah Nama gamenya adalah Densha De Go Jadi, pergi bersama kereta api Jadi, ini adalah game simulator dari Jepang ya Simulator Apa? Bagaimana mengamudikan kereta api di Jepang Khususnya komputer lain di kota Tokyo Hari ini kita mau bikin videonya Beberapa ya mudah-mudahan Tapi yang pertama itu adalah tutorial Bagaimana caranya nanti mengoperasikan kereta ini Cara bermainnya bagaimana? Siapa tau pada mau beli kan? Keren loh game nya Nah, nanti setelah itu Baru udah kita mulai coba step by step Kita coba Yamanote lain Keihin Tohoku lain Saikyo lain Apalagi ya Tokaido lain Sobu lain Dan tentunya Narita Express Oke Kita coba langsung aja Masuk yuk Yes Densha De Go Hashiro Yamanote Seng Game wo hajimeru Kita mulai ya Tekan botan Eh, tekan tombol apapun boleh Nah, disclaimer dulu nih Sebentarnya udah namatin game ini sih ya Jadi Yuk kita masuk Nah, ini save game nya Kita mau upload dari yang Nomor 1 atau tidak Yes Hai Nah, ini Salah satu apa ya Mungkin Pemandu kita Guide kita Namanya itu Futaba Karakter virtual Karakter buatan tentunya Nah, ini ada O Uchide Go Modo Ini mode untuk adventure nya gitu ya Campaign Terus ini ada game arcade mode Nah, ini seperti Kalau misalkan kita Temukan di Jepang itu Banyak game-game center itu Banyak juga Jadi ada booth nya Ada ding dong nya gitu ya Kayak time zone Ada chamber nya Kita bisa main disitu Lengkap dengan tombol-tombol Seperti Mas ini Sebetulnya gitu Jadi layarnya pun lebar gitu Keren lah Kapan-kapan kita coba Kemudian ada VR mode Nah, ini aku belum punya VR nya ya Dari dulu Jadi belum bisa Nah, ini intinya sih sama Cuma kita bisa lihat dari Kacamata Driver view Kemudian tutorial Nah, ini nanti kita akan coba Tutorial Untuk Supaya teman-teman tahu Gimana cara bermainnya Ini option Dan ini Jomo Shuryo Exit game Gitu ya Selesai mengamudi Oke, kita coba di Tutorial mode dulu Oke Kita pasang Hai Yos Tutorial Eh, tutorial Hajimimashika Yang sebelah kiri itu Hai Yang sebelah kanan itu Iye Iye itu artinya tidak Hai itu artinya yes Iya Hai Yos Nah, jadi Dulu tuh di Playstation 1 tuh Demen banget main ini Karena Emang pada dasarnya Demen kereta api sih Seneng sama kereta api Transportasi yang paling favorit Kereta api Jadi dulu tuh Menggilain kereta api Gitu Nah, Jepang terima kasih ya Taito nih Sudah membuatkan game Yang sangat bagus Nah, ini kita sekarang berada di Shibuya Eki Menuju Ebi Sueki Ya, jadi Ini Futaba-sang Sedang memperkenalkan diri Apa ya Welcoming kita untuk bermain Jadi Futaba ini nanti akan Memandu kita selama tutorial Ya, jadi game Densha De Go ini adalah Game yang Apa Mensimulasikan kita Mengemudikan kereta api Komputer lain Supaya kita bisa Apa Mengemudikan Memberhentikan kereta nanti Pada tempatnya Secara betul Begitu Nah, jadi Awalnya Kita harus berhenti Bukan awalnya Akhirnya nanti Kita harus berhenti Dalam radius Kurang lebih Sejauh 5 meter Nah, selama Dalam misi campaign Adventure gitu ya Untuk Nama team game ini Itu ada mission Poin gauge Di kanan atas Itu nanti ada Keterangan berapa Poin yang kita dapat Berapa star Berapa hearts Yang bisa kita dapat Dan itu akan Mengakumulasi skor kita Nanti di ujung Oh, jadi Sebelum kita Mulai Berangkat Pastikan dulu Keretanya tidak bergerak Selama penumpang Masuk ke dalam kereta Ya Caranya adalah Oh Jadi Left stick Yang ini Ini kita Apa ya Turunin Gitu apa bilangnya Ditekan ke bawah Supaya dia Brake Gitu Braking Nah 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 ini dia Lagi ngasih tau Jangan lupa Braking Sebelum mulai Nah Kita break Nah Jadi Sebelum kita Departing Dari station Penumpang harus Masuk dulu Dan penumpang itu Kereta harus Nutup Gitu kan Sebelum itu Dilakukan Kita tidak bisa Depart Jadi ada Ada Tojime tank Ini adalah Indikator Ketika penumpang Sudah masuk Pintu sudah Menutup Secara Aman Dia akan Nyala Lampunya Nah Ketika Jadi ketika Pintu sudah Menutup Lampunya Nyala Pum Gitu Tojime tank Nyala Orange Nah Kalau di Masinis yang aslinya Dia akan Memastikan Gitu Tojime Yosh Gitu kan Dia akan Nunjuk pake jari Sudah Nyala Baru Dia akan Nutup Pintunya Nah Sekarang Karena di Game Untuk Memastikan Nunjuk Jarinya Itu Yubisasi Point Finger Itu Kita pake Tombol Segitiga Lepuk Tiga ifie Untuk unrest Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Berapa detik lagi menuju ke next stop gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sekarang 129 detik berarti sampai ke next checkpoint itu ada kurang lebih berapa? 2 menit. Berarti sampai next station kurang lebih 2 menit dikasih jatahnya waktunya ya. Jadi sampai ke tujuan berikutnya, checkpoint berikutnya kita masih ada jarak 1497 meter alias kurang lebih 1,5 kilometer. Jadi itu jarak yang kita harus tempuh. Nah, tadi kalau kita pencet ke bawah itu brake. Tapi kalau kita tekan ke atas dia accelerate. Percepatan. Oke, brake. Oke, jadi di paling kiri itu ada mission gauge apa ya, speed gauge gitu ya, control gauge. Itu menjelaskan seberapa berat kita ngerem, seberapa kenceng kita akselerasi. Nah, jadi tombol L1 dan L2 ini ada fungsinya. Nah, L1 botan wo o shite iru aida wa niudoku taipu ga kirikawarimasu. Jadi kalau L1 itu mungkin ini, kalau kita tekan, terus kita tambah kecepatan itu bisa step by step, tek, 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 tek gitu. Tapi kalau kita tidak pencet L1, dia langsung, langsung akselerate, trek, trek gitu. Hard, apa namanya, hard brake atau fast akselerate gitu. L2 untuk emergency brake. Nah, di tutorial ini, kata Futaba Sang, ini simple, ini aja sih, control, jadi nanti bisa di custom sendiri. Wish, tojime tank. Nah, kita punya segitiga, nutup kereta, dan sekarang kita sudah ready untuk depart. Let's go. Hop. Shupatsu, Shinkou, Shibuya Teihatsu. Wuuu, dideudu, 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 dideudu. 31 km per jam, 37, 38, 38, 39, 40. Batasnya 70 km per jam ya. Seijeng Dokudu. Nah, kita jangan sampai lebih dari 70 owh. Oke nih. Nah. Hmm. Nah, di depan itu ada garis orannya. itu adalah apa ya cek poin batas kecepatan yang harus di tujuh berapa di depan nya Iya jadi periodically itu akan ada alarm yang mengingatkan kita kecepatan di depan itu harus berapa karena memang enggak bisa sembarangan kita main hajar gas gitu ya gastro sampai sekenceng-kencengan nanti udah mau nyampe kereta baru di rem sep dalam-dalamnya ternyata tidak jadi ada step-by-step kecepatan yang harus dicapai karena itu mungkin berhubungan dengan safety dan juga polusi suara juga mungkin ya Nah kalau di masinis ke mengambil kereta-kereta sebenarnya itu kan ada rambu-rambu ada apa ya lampu-lampu segala macem ya Nah masinis itu perkacanya disitu patokannya gitu di depan kan Oh ada 70 km perjam yosh cek gitu kan atau misalnya 50 km perjam cek gitu nah tapi kalau di sini enggak ada pakainya itu tadi segitiga Yubishi pointing finger pakai tombol segitiga jadi safety driving itu jangan sampai kecepatan kita melebihi kecepatan yang di sudah didesain seperti itu ya Oh kalau sampai kita nggak sengaja atau lupa dia otomatik akan kecepatan dan kecepatan dan kecepatan kita ternyata kelebihan dia otomatik braking sampai ke kesalahan pertama lagi tutorial aja salah Oke berikutnya ketika ada kereta api dari arah berlawanan menuju ke kita surechigau kalau kata bahasa Jepang itu mungkin nggak saya nggak tahu nih ini mungkin entah karena mener ataupun tapi kayaknya fungsional juga supaya tidak silau ke driver di depan kita matikan lampu di kereta kita gengk0 switch botan us-to switch ujifil kanil kutang ada dikima Ngecet tombol X tombol X itu khusus untuk matikan dan menyalakan lampu nah ketika ada kereta kita matikan ketika sudah kita lewat kita nyalakan lagi dan itu nanti akan nambah skor ya perhatikan dan jangan lupa dinyalai lagi kalau keredar sudah lewat Oke get how switch. Sekarang, kita kembali ke arah. Jadi, kita akan kembali ke arah. Sekarang, kita kembali ke arah. Nah jadi Kalau disini Ketika kita ada di jembatan itu Kita disuruh klakson Mungkin untuk menan Ini kali ya misalnya ada perlintasan Di bawahnya ada kereta Entah ada jalan raya atau jalan Pedestrian itu jadi orang tau kalau ada kereta Kita mau lewat Untuk pemberitahan mungkin ya Tombol bulat Circle Ini untuk Klakson Sounding Kalau timingnya pas Ketika nanti jembatannya itu Menyala-nyala hijau gitu ya Itu Nambah poin Nambah hati Jadi timingnya harus pas Oh oke Lucu nih Jadi Klakson itu bisa digunakan Untuk ketika misalnya di kiri kanan Jalur kereta itu ada petugas-petugas Lagi maintenance Perbaikan gitu Dia akan Kita klakson Nah itu nambah poin Terus ada rail fence Ada penggemar kereta api Lagi di jembatan Di balkon Apartemen Atau dimana Di pinggir jalan Dadada Weee Gitu Jangan lupa klakson Jadi untuk apa Appreciation gitu ya Menghargai gitu Lusi juga nih Peter Peter Oke lanjut Lanjut 60 km per jam Dan jangan lupa Batas Masih ada 60 detik Ah lupa kan Malah ininya Klaksonnya Sekarang kita harus turunin di depan Di bawah 50 Pencet dikit Pencet panjang Wow Masuk ke arah nih Iyo iyo Jika 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 Seperti Yang tadi Sudah Dibilang oleh Futaba Jangan Lupa Stopping Positionnya Itu Within 5 Meters Jadi Di dalam Radius Jarak 5 Meter Kita Coba Ya Jarak 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 Di atas Dan jarak Di bawah Datingnya Di bawah Jadi Di atur Atur Jangan Heart Brake Sudden Sudden Emergency Brake Jangan 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 Thank you! Thank you to my 276 cm! These are all successful! Please, go ahead and bring a littleijing to the world! Let us get to the other video! If you don't know any, let us know in the gameplay of Game Sets. Wah, gambarnya grafisnya keren banget ya. Jadi kita masih ada tabungan 6 detik tadi. Dan kita kelebihan 276,7 cm. Teishi Ichikara 276,7 cm. Jadi dari stopping pointnya kita kebablasan 276 cm. Oke, ini scoringnya. Teishi Ichi, Tochaku Jikan, Sokudo Chousei, Anzeng Unteng, Eko Unteng. Kita dapat grade-nya B. Oke, oke. Jadi seperti itu tadi ya. Tutorial cara mengemudikan kereta api di Jepang di melalui game Denshadego Hashiro Yamandosen. Kita lanjut di episode berikutnya untuk kita coba nanti step by step gitu ya. Rute-rutenya Yamand Note yang lain dan juga kereta-kereta yang lain. Pantau terus channel Baskoro Gurit. Jangan lupa subscribe, klik nyalakan notifikasi, like, share, dan komen. Oke, dan follow juga dong Instagram saya di atbaskorogurit. Itu untuk mendapat update sehari-hari ya. Gitu. Itu aja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ne! Otsukare! Di game ini, ini gamenya beli di Jepang, di Amazon Jepang. Dijual bebas di toko-toko game di Jepang. Tapi enggak tahu nih kalau di Indonesia dijualnya di mana. Mungkin di digital ya PlayStation Store.